Pemprov Sumatera Selatan kembali merilis situasi terkini data penyebaran virus corona di daerah Sumatera Selatan. Juru bicara COVID-19 Umsel Yusri dalam merilis video menjelaskan, dari data yang diterima per tanggal 22 April 2020, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 2.981 orang, di mana 2.052 orang negatif dan sebanyak 929 orang masih dalam pemantauan. Sementara itu untuk data pasien dalam pengawasan atau PDP, ada sebanyak 131 orang, di mana 72 orang PDP selesai diperiksa dan masih dalam pengawasan 59 orang, dan ada penambahan PDP baru sebanyak 17 orang. Hingga kini jumlah sampel yang diperiksa berjumlah 405 orang, yang terdiri dari orang tanpa gejala sebanyak 241 orang, PDP 140 orang, ODP 24 orang. Jumlah sampel positif 89 orang dan jumlah sampel negatif 123 orang, sementara sebanyak 193 orang masih dalam pemeriksaan. Positif baru per tanggal 22 April 2020 kembali nihil, sembuh 4 orang dan meninggal 3 orang. Yang atau kita kenal dengan ODP, yaitu jumlah total per hari ini sebanyak 2.981 orang, kemudian jumlah selesai dipantau, dan dalam kondisi sehat, yaitu berjumlah 2.052 orang, kemudian jumlah ODP yang masih dalam pemantauan sebanyak 929 orang. Kemudian PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah keseluruhan sampai hari ini berjumlah 131 orang, PDP selesai pengawasan sebanyak 72 orang, sehingga PDP yang masih dalam proses pengawasan atau masih dalam proses rawat di rumah sakit, sebanyak 59 orang, dan penambahan PDP baru pada hari ini berjumlah 17 orang. Jumlah sampel positif 89 orang, kemudian jumlah sampel negatif 123 orang, dan saat ini masih dalam proses peneriksaan sampel di Balai Besar Lampurasi Kesehatan Kelembang, berjumlah sebanyak 193 orang. Insya Allah besok akan selesai dan hasilnya. Kasus konfirmasi positif baru COVID-19 pertanggal 22 April 2020 untuk Provinsi Sumatera Rata nihil atau tidak ada penambahan.